Hai semua balik lagi nih bareng aku dokter Mora kali ini kita akan bahas tentang penyebab gangguan kecemasan yang sering muncul di malam hari tidak menutup kemungkinan sebenarnya ya kalau kita itu sering mengalami kecemasan di malam hari but don't worry nanti kita akan bahas penyebab gangguan cemas di malam hari sebelumnya kita perlu tahu nih kecemasan adalah hal yang normal ya dialami setiap manusia kondisi psikologis ini ditandai dengan munculnya perasaan gugup dan khawatir nah pada beberapa kasus kecemasan bisa bertahan lebih lama dari biasanya bahkan perasaan cemas muncul secara berlebihan dan sulit untuk dikontrol hingga mengganggu kehidupan sehari-hari nah kalau udah begini nih tandanya kamu mengalami gangguan kecemasan jadi kalau sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari berarti sudah mengalami gangguan kecemasan nah salah satu waktu yang paling sering muncul itu umumnya munculnya itu gangguan kecemasan adalah di malam hari ya apa penyebab munculnya gangguan kecemasan di malam hari bagaimana cara mengatas gangguan ini ya mari kita bahas satu persatu di sini ya nah jadi penyebab cemas di malam hari itu menurut penelitian yang dimuat di jurnal Einstein itu penyebab cemas di malam hari adalah karena kurang tidur ya sebenarnya sebaliknya padahal kecemasan sendiri itu bisa mengganggu kualitas tidur kita sendiri dan berdasarkan anxiety and depression association of america lebih dari 50% orang dewasa itu mengaku bahwa gangguan kecemasan mempengaruhi kemampuan tidur mereka di malam hari ya iyalah ya namanya juga kecemasan di malam hari ya akhirnya mengganggu tidur nah soalnya gangguan kecemasan menyebabkan pikiran kita tuh terus terpacu ya kan jadi akibatnya kita mengalami stres nah stres meningkatkan kadar hormon adrenalin dan kortisol yang membuat kita susah jadi tidur jadi selain kesulitan tidur gangguan kecemasan juga menyebabkan sejumlah gejala lainnya kayak mungkin seperti gugup gelisah atau khawatir terus juga bisa sulit konsentrasi peningkatan detak jantung kadang juga ada nyeri dada bahkan bisa sesak nafas gitu ya ada juga beberapa gejalannya itu seperti berkeringat menggigil pusing dan sakit kepala atau bahkan bisa juga ototnya itu merasa tegang dan masalah pencernaan misalnya dia lebih mengalami gangguan pencernaan mencret lah atau misalnya konstipasi atau sulit di abe gitu ya nah buat teman-teman yang mungkin sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini bisa komen di kolom komentar gimana gejala yang dihadapi di saat mengalami kesulitan tidur karena gangguan kecemasan nah mungkin ada banyak ya tadi ya penyebab dari gangguan gejala yang muncul di saat kita mengalami gangguan kecemasan perlu kita nih hal-hal seperti ini perlu diatasi ya mengatasi gangguan kecemasan yang terjadi di malam hari jadi ada sejumlah cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan di malam hari ini nah mungkin cara-cara seperti ini bisa membuat kita lebih lebih relaks gitu sehingga dapat meredakan perasaan yang cemas yang berlebihan yang muncul di malam hari yang akhirnya mengganggu tidur ya kan mungkin poin yang pertama adalah meditasi ya mengatasi gangguan kecemasan di malam harinya bisa kita lakukan dengan meditasi menurut penelitian meditasi menjelang yang tidur itu bermanfaat mengurangi kecemasan jadi meditasi dilakukan dengan mengistirahatkan pikiran dalam keheningan menggunakan kesadaran penuh jadi kita meditasi nih nah meski pikiran tetap berseliweran kemana-mana nih ya kan meditasi membantu kita mengarahkan pikiran dan suasana hati ke arah yang lebih positif jika dilakukan dalam jangka panjang nah kan ada lebih banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari meditasi ini oke yang kedua adalah kita bisa melakukan teknik bernafas melakukan teknik pernafasan dalam bermanfaat mengurangi kecemasan dan stres ya bernafas dalam-dalam dapat memperlambat betak jantung dan menurunkan tekanan darah nih nah jadi kalau misalnya kita mengalami gangguan kecemasan di malam hari kita bisa lakukan teknik pernafasan untuk meredakan kecemasan kita tersebut nah poin yang selanjutnya bisa kita mengucapkan mengucapkan tanggal hari ini dengan lantang kenapa nih? nah untuk mengurangi perasaan cemas dan mengendalikan pikiran yang berseliweran tadi kita bisa mengucapkan tanggal hari ini dengan lantang menjelang tidur tapi jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar kita ya misalnya tetangga lah nah cara ini bermanfaat membawa kita ke momen sekarang sehingga memudahkan kita untuk tidur nih jadi sederet tips di atas tadi misalnya kayak tadi meditasi lah terus teknik pernafasan lah terus mengucapkan tanggal hari ini dengan lantang dan bisa meredakan gangguan kecemasan di malam hari dan memudahkan kita untuk tertidur ya namun perlu kita tahu bahwa mencegah tentu akan lebih baik dibandingkan mengobati ikan nah jadi karenanya untuk mencegah munculnya gangguan kecemasan di malam hari kita bisa lakukan nih sejumlah cara ya hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga rutinitas tidur yang sehat dan berolahraga setiap pagi atau sore gitu ya intinya adalah kita meriliskan stres kita sebelumnya dengan olahraga lah atau tetap mempertahankan rutinitas tidur kita gitu kita juga bisa perlu dan kita juga perlu nih menghindari hal-hal seperti minuman beralkohol dan cafe ini yang bisa mengganggu kualitas tidur kita dan meningkatkan resiko kambuhnya gangguan kecemasan supaya tidur kita semakin mudah kita juga perlu menjauhi penggunaan gadget maupun perangkat elektronik lainnya nih kemudian selain kebiasaan tidur yang buruk stres harian dan sejumlah kondisi medis juga bisa sebenarnya meningkatkan resiko munculnya gangguan kecemasan di malam hari karena periksakan kondisi kesehatannya ke dokter atau psikolog untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasi gangguan kecemasan nah mungkin itu saja bagaimana tentang alasan penjelasan tentang kecemasan di malam hari dan mengatasinya bagaimana kita mengatasinya serta hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dari gangguan kecemasan di malam hari ini untuk selanjutnya tunggu topik-topik selanjutnya nantinya yang akan saya bacakan dan saya ceritakan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan kalau perlu nih menurut kamu perlu nih cerita ini bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga dengerin well, terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati